Ya, cabul, ini adalah satu-satunya deskripsi tepat yang dapat dipikirkan siapapun. Kekuatan Zuofan jauh melebihi pemahaman umum dan hanya kata ini yang bisa mencakup ketinggian yang dia capai. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tahap tempering tulang adalah periode terbaik dalam kehidupan seorang kultifator untuk melunakan tubuh seseorang. Bahkan ahli surga yang mendalam bisa, paling banter, menghancurkan organ kultifator bon tempering. Jauh dari apa yang dilakukan Zuofan melewatinya. Selain itu, Zuofan baru saja menerobos, membuat ini bahkan belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah. Monster Pertama kali dimulai sebagai bisikan, tetapi kata ini memekakkan telinga semua orang dan mereka semua menyetujui penilaian yang memadai ini. Ketakutan tergambar jelas di wajah mereka. Para penjaga penempaan tulang lembah neraka tidak lagi iri pada pria, beruntung itu. Sebaliknya, mereka bersimpati padanya. Sungguh nasib buruk, dia tidak hanya mendapatkan jasa tetapi malah membuang nyawanya. Wow, Zuofan tiba-tiba dibuat lengah oleh sepasang rantai putih dan hitam yang melingkar di sekelilingnya. Yu Guiki menyeringai, memegang ujung rantai yang lain. Sial, bahkan dengan bakat gila anak itu, dia akan menjadi daging cincang segera setelah dia dikunci oleh harta iblis kelas 4. Jian Suifeng menghela nafas. Dia kagum dengan kemampuan Zuofan, akan masa depannya yang cerah. Tapi, sayang sekali dia akan mati di tangan Insidious Demon. Hati Sietian yang tegang. Dia tidak melihat seorang ahli surga yang mendalam seperti Yu Guiki menggunakan serangan diam-diam pada seorang pembudidaya tempering tulang yang baru dipromosikan. Meskipun orang yang dimaksud adalah orang yang aneh, itu masih tercelah. Sui Ning Siang awalnya senang tetapi kemudian menjadi khawatir. Zuofan menatap harta iblis yang sudah dikenalnya dan berkata, menggunakan gerakan curang seperti itu dari get-go, itu juga melawan seorang junior. Penatua ketujuh, sepertinya kamu tidak peduli dengan nama lembah neraka. Yu Guiki tertawa datar, kamu pintar memperhatikan niatku dari pandangan. Hampir tidak ada orang yang sebanding dengan kaliber kamu di Kekaisaran Tianyu. Kamu adalah salah satu iblis luar biasa yang bahkan tidak berani aku abaikan. Hahaha, aku benar-benar mengagumi sifat hati-hati tetua ketujuh. Bagaimanapun, junior ini datang tanpa rencana atau skema apapun yang disiapkan, hanya untuk mengakhiri kamu sendiri. Namun kamu sangat bijaksana. Suasana hati Yu Guiki menjadi gelap. Membaca yang tersirat, dia tahu Zuofan mengejeknya karena sikap perut kuningnya. Bahkan dia memiliki batasnya, terutama ketika dipermalukan di depan orang banyak oleh seorang junior bon tempering. Berengsek, katakan itu lagi dan aku akan memastikan tidak akan ada mayat yang tersisa darimu. Apakah aku salah? Nah, Zuofan memiringkan kepalanya dan tertawa, dengan karaktermu, semakin cepat kamu membunuh lawan, semakin baik. Namun hal pertama yang kamu lakukan ketika aku tiba adalah mengirim murid kamu untuk menguji air. Hanya untuk membuatnya menjadi kacau balau karena ketakutan sampai-sampai dia mengabaikan perintah kamu. Dan pergi tanpa pilihan, kamu mengirim badut itu ke kematiannya atas nama menyembuhkan iblis hati murid kamu. Tidak perlu menyebutkan kemenangan, tetapi untuk berjaga-jaga jika dia gagal, itu bukan kerugian besar karena menawarkanmu waktu yang tepat untuk membutakanku saat aku menghabisinya. Dan inilah hasilnya. Hasilnya, Zuofan mencerahkan semua orang dan bahkan Jian Suifeng sangat terkejut sehingga ketakutannya pada Yu Guiki tumbuh. Dia bukan tandingan Yu Guiki dan jika dia menggantikan Zuofan, Yu Guiki akan berhasil dalam rencananya yang licik. Yu Guiki sangat kejam dan licik. Namun Zuofan itu tidak lebih baik, menemukan taktiknya dalam sekejap. Iblis yang berbahaya menunjukkan kehati-hatian yang ekstrim terhadap seorang kultifator tempering tulang tidak hanya mengejutkannya tetapi semua orang yang hadir. Di sisi lain, Zuofan tidak kalah liciknya dengan Yu Guiki. Memikirkan hal ini biarkan Jian Suifeng menjunjung tinggi Zuofan. Hihihi, apakah kamu tidak terjebak dalam jaringku meskipun telah melihatnya? Yu Guiki mencibir dengan niat membunuh. Aku hanya perlu menggerakkan lenganku dan kamu akan menjadi dempul. Zuofan mengangkat alis dan tertawa. Orang tua sepertimu menjadi sangat bodoh. Kamu pikir semudah itu menjebakku sejak aku melihatmu? Mata Zuofan bersinar dan kilat pecah. Bam! Yu Guiki bahkan tidak bisa bereaksi sebelum rantainya dibuang. Zuofan sekarang memiliki sepasang sayap sepanjang 10 meter yang dicoret oleh kilatan petir. Sayap Thunder Skylac? Sieti Anyang menangis. Zuofan telah mengambil tubuh Thunder Skylac untuk dirinya sendiri. Tapi Sieti Anyang tidak mengharapkan dia untuk memperbaiki sayapnya menjadi harta iblis. Karena Thunder Skylac adalah binatang spiritual tingkat 6, menambahkan pasir berlian ke dalam persamaan, harta iblis halus juga akan menjadi kelas 6. Sieti Anyang sangat gembira. Tidak heran bajingan ini menerobos masuk ke sini. Dia memiliki barang yang luar biasa. Ini akan sangat meningkatkan peluangnya untuk menang melawan Yu Guiki. Harta karun iblis terbang kelas 6? Nada suara Yu Guiki sangat serius. Dengan itu, kamu dapat menandingi kecepatan ahli surga yang mendalam. Namun, saat dia berbicara, dia menjentikkan rantai yinyang. Rantai itu bergerak satu persatu dari arah yang berlawanan untuk menyegel pelarian Zuofan. Keuntungan ahli surga yang mendalam dibandingkan pembudidaya tempering tulang tidak hanya terbatas pada kecepatan. Aku tahu itu dengan sangat baik. Zuofan tidak peduli dengan rantai itu, seorang ahli surga yang mendalam mengandalkan gerakan cepatnya dalam jarak dekat. Bukan sesuatu yang bisa diatasi oleh harta iblis terbang. Meskipun. Tapi kemudian, rantai itu hendak menyerang Zuofan, yang satu mengarahkan kepalanya dan yang lainnya ke dadanya. Wos, sepasang sayap bergerak seperti lengan independen dan menepis rantainya. Yu Guiki dan Jian Suifeng tersentak kaget. Ini tidak mungkin. Ada cerita kuno yang berbicara tentang menerbangkan harta iblis yang bisa berubah bentuk sesuai keinginan pengguna dan meluncurkan serangan. Tapi harta iblis itu tidak bernyawa, jadi bagaimana itu bisa terjadi? Orang-orang di sana menyaksikan Zuofan seolah-olah mereka sedang melihat monster. Dia tersenyum tipis saat dia berbicara dengan santai. Tapi kapan aku mengatakan itu adalah harta iblis? Sementara harta iblis disempurnakan sebagai alat, Zuofan menyempurnakan sayap menjadi miliknya. Tubuh Dengan kata lain, mereka adalah bagian dari tubuhnya. Dia bisa membiarkan mereka keluar sesuka hati dan membuat mereka bergerak sesuai keinginannya. Dia bukan lagi manusia biasa, tetapi senjata manusia. Jika sayapnya adalah harta iblis tingkat enam maka tubuhnya telah menjadi harta iblis tingkat lima yang dimurnikan melalui metode temper diamond sand. Ini bukanlah sesuatu yang Yuguiki dan yang lainnya dapat mengerti bahkan para penghuni domain suci pun tidak bisa. Satu-satunya yang bisa memahami ini adalah para talenta kuno yang memegang catatan rahasia sembilan keheningan dan mengetahui metode rahasia yang menyimpang untuk menyaring material ke dalam tubuh. Manusia mereka Sialan Bahkan Yuguiki yang tenang harus mengutuk melalui gigi terkatuk. Matanya merah dan tangannya siap untuk menyerang. Kedua rantai melayang kemana-mana dan segera menjadi dua, lalu empat, lalu delapan. Banyak rantai mendekat dari setiap sudut seperti hujan kematian. Semuanya mengarah ke Zuofan. Dia ingin mengalahkan Zuofan hingga menjadi bubur. Tapi Zuofan tersenyum tanpa rasa takut saat dia berdiri tegak. Matanya berkedip dan sayapnya bergerak seperti kilat. Hanya suara petir yang retak dan kisih-kisih logam yang terdengar. Bahkan tidak ada jejak rantai maupun sayap yang terlihat. Tapi kilat yang berkelap-kelip adalah bukti yang cukup bagi semua orang untuk mengetahui pertarungan sengit keduanya. Ini adalah kecepatan ahli surga mendalam. Ini mengejutkan penonton dan membuat mereka tahu betapa lemahnya mereka melawan ahli surga yang mendalam. Tapi Zuofan adalah orang yang paling membuat mereka gelisah. Seorang pembudidaya tempering tulang memiliki kekuatan seperti itu. Sieti Anyang menyaksikan dengan kaku dengan mata tidak percaya pada seberapa dalam jarak di antara mereka. Terlebih lagi ketika Zuofan kemarin sangat jauh dari hari ini. Penatua kedelapan Apa yang bisa kamu lihat? Sieti Anyang melihat Jian Suifeng berdiri di sana dengan linglung tanpa berkedip. Dia tidak pernah melihat sesepuhnya begitu heran dalam hidupnya. Kalian Guiki berusaha keras dengan serangannya tapi Zuofan memblokir semuanya. Tidak jelas hasilnya. Tetapi Yu Guiki tampaknya lebih unggul. Jian Suifeng menyatakan demikian. Tetapi matanya tidak pernah meninggalkan pertarungan. Takut kehilangan apapun. Sieti Anyang putus asa. Kesenjangannya dan Zuofan sekarang bahkan lebih besar. Zuofan sebelumnya menang dengan Arai sementara sekarang dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Hanya dalam satu hari, posisi mereka berubah sedemikian rupa sehingga Sieti Anyang tertinggal jauh dalam debu. Huuuu, suara metalik dan kilat tiba-tiba berhenti. Ekspresi Zuofan adalah salah satu fokus saat dia menghentikan sayapnya sementara Yu Guiki tidak terlihat dimanapun. Suara memecah kesunyian dan jantung Zuofan berdebar. Dia secara naluriah menekuk sayapnya. Ding. Sayapnya memblokir serangan diam-diam rantai dari belakang tetapi jarum dingin melaju kencang di punggungnya. Itu Yu Guiki dengan harta iblis kelas tiga miliknya, Tua Tidnidel. Hehehe, kerdil, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Yu Guiki mencibir. Sayap Zuofan ditempati oleh rantai Yin Yang. Serangan harta iblis kelas tiga datang pada waktu yang tepat, tepat ketika gerakan Zuofan disegel. Bahkan Yu Guiki tidak bisa keluar dari yang satu ini jika dia berada di tempat Zuofan. Tapi Zuofan hanya bergumam, langkah hantu yang membingungkan. Huuhu. Dia menghilang dari tempatnya dan rantai bersama dengan Tua Tidnidel kehilangan target, membuat Yu Guiki tidak seimbang. Kemudian Zuofan datang dari belakang menggunakan sayapnya sebagai kapak yang mengarah ke leher Yu Guiki. Ding. Dengan suara renyah, sayap dan rantai Yin yang bentrok lagi. Tapi kali ini, peran mereka terbalik. Situasi berubah dalam sekejap, dengan Zuofan sekarang menekan keuntungannya. Bahkan Jian Suifeng terpengaruh oleh belokan mendadak ini. Orang bijak nomor satu lembah neraka, Yu Guiki, disudutkan oleh seorang pemuda. Pena Tua Ketujuh. Bagaimana rasanya menjadi penerima serangan diam-diam? Sayap Zuofan mendorong rantai Yin yang sampai Yu Guiki bersandar ke belakang. Jika aku juga memiliki harta iblis kelas tiga. Kamu pasti sudah mati sekarang. Namun terlepas dari upaya kamu dan kesempatan emas, aku masih hidup dan menendang, bisa dikatakan. Wajah Yu Guiki memerah dan terengah-engah untuk meredakan amarah dalam dirinya. Kata-kata Zuofan menghina gelarnya. Yu Guiki tidak kuat karena kultifasinya, tetapi karena gelarnya sebagai Insidious Demon, orang bijak nomor satu di lembah neraka. Namun Zuofan mengejek harga dirinya. Sama seperti mengatakan, jika aku jadi kamu, aku akan sudah lama membunuh lawanku dengan serangan diam-diam dan tidak perlu membuang waktu untuk mengobrol dengan mereka. Ini adalah penghinaan terburuk yang pernah Yu Guiki derita. Tapi dia tidak akan pernah membiarkan seseorang menghina kecerdasannya. Disitulah dia menarik garis. Siapapun yang mengejeknya karena bodoh, dia pasti akan memberi mereka nasib yang lebih buruk daripada kematian. Namun Zuofan membuatnya dipukuli di setiap sudut dan terus mengejeknya, dengan dia tidak berdaya untuk mencegahnya. Ini membawa perasaan dendam yang tidak pernah dirasakan. Jangan terlalu sombong, sialan-sialan. Kemarahan Yu Guiki mencapai titik puncaknya. Yuan Kinya meledak, melemparkan sayap Zuofan ke samping. Kemudian, dia memutar rantainya ke Zuofan meninggalkan bayangan setelahnya. Yu Guiki berada pada kecepatan puncak dan dengan efek tambahan dari rantain yang, dia mencapai ketinggian baru. Zuofan tetap tenang saat dia tertawa. Sosoknya melesat dengan bantuan mistifying pantom step dan sayapnya, bergerak lebih cepat dari Yu Guiki. Orang-orang sekali lagi menyaksikan bayangan dan suara metalik yang bertabrakan dengan kilatan petir. Tetapi tidak pernah ada gambaran yang jelas dari pertarungan sengit keduanya. Mereka melintas di seluruh alun-alun, satu saat ke timur, berikutnya ke barat. Berkedip ke segala arah yang memungkinkan dan bahkan di sekitar penjaga tempering tulang. Tapi karena orang-orang hanya bisa mendengar mereka dan tidak melihat, mereka berdiri di sana ketakutan. Satu selip, satu gerakan salah dari bagian mereka dan hanya potongan yang tersisa dari mereka. Penatua ke-8 Bagaimana tampilannya? Ketika Yu Guiki dan Zuo Fan terhenti dengan harta iblis, Xie Tianyang dapat memahami beberapa situasi. Tetapi karena masalah beralih ke keadaan seperti itu, dia tidak dapat melihat mereka dan harus tunduk pada penilaian Jian Suifeng. Namun, Jian Suifeng memberi isyarat agar Xie Tianyang diam saat dia memusatkan seluruh kekuatannya pada pertarungan. Setelah satu ledakan besar, dua sosok muncul kembali. Zuo Fan menyilangkan tangannya dengan santai, berdiri di tempat yang sama, sementara Yu Guiki terengah-engah. Sikap acuh-ta'acuh Zuo Fan tidak hanya membuat dia, tetapi juga Jian Suifeng terkejut. Siapa yang menang? Xie Tianyang tahu tetapi masih tidak bisa tidak bertanya. Jian Suifeng serius? Sebentar lagi kamu akan tahu. Tembakan menggelegar bergema dan sejumlah penjaga tempering tulang tersambar petir. Itu meledakan kepala mereka dan mencairkan organ mereka. Para penjaga lainnya melarikan diri sejauh 50 meter dalam kecemasan sementara Yu Guiki dan Zuo Fan berdiri saling berhadapan, setelah mengetahui hal ini sejak lama. Apa yang terjadi? Xie Tianyang mengarahkan matanya ke mayat-mayat itu dengan ketakutan. Mata Jian Suifeng tidak pernah lepas dari Zuo Fan saat dia berbicara dengan nada serius. Tianyang, temanmu menakutkan. Aku belum pernah melihat orang seperti dia. Bahwa Yu Guiki, dia tidak pernah menderita sebanyak sekarang. Xie Tianyang tidak mengerti. Tetapi Jian Suifeng melanjutkan. Dalam bentrokan mereka, Yu Guiki memberikan semua. Mereka saling menyerang lagi dan lagi dan membuatku percaya Zuo Fan juga bertarung dengan segalanya. Lalu tiba-tiba, kecepatannya melonjak. Tapi, tapi apa? Xie Tianyang tampak tidak sabar. Jian Suifeng mengungkapkan senyum yang tak terlihat. Tapi alih-alih mengakhiri pertempuran ini, dia menyeret Yu Guiki berkeliling, membunuh penjaga tepat di bawah mata Yu Guiki. Xie Tianyang terkejut, mengapa melakukan ini? Kenapa dia tidak menghabisi orang tua itu jika dia punya kesempatan? Hahaha, disinilah anak itu benar-benar menakutkan. Mata Jian Suifeng bergetar dan dia berubah serius. Dia melakukannya untuk mengejek si tua bodoh itu. Seorang penatua dipimpin oleh hidungnya oleh seorang anak ingusan, membunuh sejumlah anak buahnya namun tidak berdaya untuk menghentikannya. Yu Guiki, yang dikenal sebagai Insidious Demon, dipermainkan oleh anak bon tempering saat kucing bermain dengan tikus. Akankah ada kebanggaan yang tersisa dalam dirinya setelah ini? Zuo Fan dan Yu Guiki adalah sama. Menyinggung orang seperti itu akan mengundang penderitaan dunia. Karena balas dendam mereka tidak terbatas pada membunuh kamu, tetapi merampok kamu dari semua yang kamu sayangi, termasuk kebanggaan. Kematian hanya datang setelah tidak ada yang tersisa untuk dijarah. Jian Sui Feng tiba-tiba tertawa, merasa semua keluhannya tersapu bersih, hanya kejahatan yang bisa melawan kejahatan. Yu Guiki terlalu lama tercelah dalam caranya, dan hari ini dia bertemu lawannya dalam iblis kecil yang memiliki hati sehitam miliknya. Sungguh menyegarkan, tawa Jian Sui Feng terdengar di telinga semua orang dan membuat Yu Guiki terguncang. Yang kemudian terbakar amarah dan hampir memuntahkan darah. Dia merasa sedih setiap kali melihat Zuo Fan berdiri dengan angkuh. Kekuatan Zuo Fan melebihi prediksinya sejauh ini. Pada langkah pertama itu sendiri, ia menemukan bahwa Zuo Fan telah melampaui dirinya. Dia tidak hanya memperlakukan pertarungan ini sebagai tandingan tetapi juga memiliki waktu luang untuk membunuh anak buahnya. Zuo Fan membuatnya tidak berdaya, terutama dalam hal skema, di mana Zuo Fan berada di levelnya, jika tidak lebih tinggi. Yu Guiki merasakan kepalanya sakit, merasa lemah dan lemas untuk pertama kalinya. Tidak, ini tidak bisa berakhir seperti ini. Jika ini berlangsung lama, dia akan membunuhku. Aku harus mengakhirinya dalam satu pukulan. Yu Guiki memiliki rencana dalam pikiran tetapi tidak tahu apakah itu akan berhasil, terutama dalam kasus Zuo Fan. Tapi dia tidak punya pilihan. Matanya berkelebat dan melemparkan rantai ke Zuo Fan. Benda ini tidak akan berhasil pada aku. Zuo Fan menyeringai, menyiapkan sayapnya. Tapi rantai yin yang membelok darinya pada menit terakhir, mengincar Sue Ningxiang. Sue Ningxiang berakar dalam ketakutan. Tetapi Zuo Fan muncul di hadapannya dalam kilatan petir dan melemparkan rantai dengan sayapnya. Hahaha, aku melihatnya sekarang. Yu Guiki tertawa histeris. Zuo Fan, oh Zuo Fan, aku menemukan kelemahanmu. Di pegunungan Albis, kamu menanamkan ketakutan yang mendalam di tulang-tulang tua ini dengan serangan konstan kamu. Jadi aku pikir kamu datang kali ini untuk membalas dendam. Tapi sekarang aku melihat itu semua untuknya. Dan menurut kamu ini mengubah sesuatu? Kamu juga akan mati. Zuo Fan menyatakan, Hu, jika kamu menanggung kekejaman yang sama seperti yang kamu tunjukkan sebelumnya, aku akan merasa was-was. Tapi kamu peduli dengan gadis ini dan menempatkan kemenangan dalam genggamanku. Hahaha. Ter-81 Yu Guiki melompat ke udara dan melakukan tanda tangan ganda. Sebuah wajah iblis muncul, terpelintir dalam kedengkian dan kesakitan. Seni bela diri tingkat dalam lembah neraka, segel wajah iblis. Jian Suifeng berteriak, Seni bela diri ini difokuskan untuk menyerang jiwa seseorang. Itu tidak dapat dipertahankan. Bahkan pembudidaya Radiant Stage akan merasa sulit untuk mengatasi serangan seperti itu. Cedera yang paling ringan adalah pusing, sedangkan yang lebih buruk adalah kematian. Petik 2 Kata-katanya sampai ke telinga Zuo Fan sebagai peringatan yang jelas. Yu Guiki memperhatikan ini tetapi malah tertawa, Sialan, jika kamu menghindar, segel wajah iblis akan membunuh gadis itu. Jika kamu mencoba membawanya, kamu tidak akan berhasil. Petik 2 Kaka Zuo, lupakan aku dan pergi. Aku bisa mati dengan tenang mengetahui kamu akan menyelamatkan keluarga aku. Suwe Ning Xiang mendesak. Zuo Fan melihat ke belakang sambil tersenyum, lalu berbicara dengan dingin pada Yu Guiki. Dia milikku. Selama aku di sini, kamu tidak bisa menyakitinya. Kalau begitu aku akan membunuhmu, hahaha. Yu Guiki menunjuk dan wajah iblis itu meratap dalam perjalanannya menuju Zuo Fan. Suwe Ning Xiang gugup dan hendak melompat ke depan, tetapi Zuo Fan menghentikannya dengan sayapnya. Boom! Wajah iblis menghantam Zuo Fan dan ribuan seluruh abu-abu energi melilitnya. Tangisan ratapan, mirip dengan orang yang kelaparan selama berabad-abad dan akhirnya menemukan makanan, terdengar di mana-mana. Xie Tianyang berbalik ke arah Jian Sui Feng dengan cemas, tetapi yang terakhir hanya menghela nafas. Bahkan seorang ahli surga yang mendalam tidak berdaya dalam menghadapi serangan seperti itu, apalagi seorang pembudidaya tempering tulang. Suwe Ning Xiang tidak dapat menahan air matanya. Hihihi, kerdil sialan, nafsu adalah kejatuhanmu. Seorang pembudidaya iblis seharusnya kejam, namun kamu membiarkan emosi mengaburkan penilaian kamu dan membuat kamu lemah. Yu Guiki terkekeh saat dia menoleh ke Suwe Ning Xiang, Wens, kematiannya ada padamu. Suwe Ning Xiang menyaksikan Zuo Fan menjadi abu-abu dan tangisannya menjadi menyayat hati. Jika bukan karena menyelamatkannya, dia bisa saja hidup. Kakak Zuo, maafkan aku, ini semua salahku. Suwe Ning Xiang terisak. Hahaha, gadis bodoh, jangan biarkan kambing tua itu melihatmu menangis. Kamu hanya memberinya kepuasan. Tiba-tiba, suara Zuo Fan datang dari dalam bola sulur abu-abu. Kerumunan terkejut. Bukankah Zuo Fan mendatangkan rasa sakit di dalam sana? Bagaimana dia begitu tenang? Yu Guiki menangis ketakutan. Ini tidak mungkin. Jiwanya seharusnya ditelan utuh. Hahaha, kamu ingin membunuhku dengan trik ruang tamu? Bukankah kamu sedikit naif, insidious demon? Api biru menyala dari dalam sulur abu-abu. Energi abu-abu mundur setiap kali nyala api bergerak. Saat energi abu-abu menghilang, Zuo Fan segera terungkap di hadapan orang banyak dengan cahaya biru yang datang dari dahinya. Zuo Fan bergumam, seni transformasi iblis. Tiba-tiba, energi abu-abu meratap saat mereka dimakan oleh api biru. Dan Zuo Fan merasa jiwanya semakin kuat sebagai hasilnya. Seni transformasi iblis pada awalnya digunakan untuk menyerap segalanya untuk mempromosikan kultivasi seseorang. Alasan dia tidak bisa menyerap jiwa sejauh ini adalah karena jiwanya tidak cukup kuat. Hanya akan merugikan jika hasilnya malah merugikannya. Tapi karena dia memurnikan jiwanya, itu tumbuh dalam kekuatan, mirip dengan tingkat pembudidaya Radiant Stage. Dan memiliki api biru yang aneh sebagai pelindung. Jumlah hantu pendendam yang sangat sedikit ini tidak lebih dari makanan ringan setelah nyala api membuang limbahnya. Melihat kamu guiki di udara, Zuo Fan mengejek, apakah itu? Jika kamu tidak memiliki trik, kira aku harus serius. Serius, hehehe, berhenti pamer. Apakah kamu mengatakan kamu telah bermain-main selama ini? Petik 2 Yuguiki marah sekaligus terkejut. Terkejut bahwa Zuo Fan dapat mengabaikan serangan yang begitu kuat dan marah karena penghinaannya. Tapi begitulah cara Zuo Fan memperlakukannya dengan penghinaan telanjang. Bukankah dia Insidious Demon of Hell Valley, orang bijak nomor satu mereka? Terlepas dari semua itu, ketakutan tumbuh di dalam dirinya. Ini adalah perasaan asing baginya karena dia selalu memahami kelemahan lawannya sebelum menjatuhkannya. Tetapi ketika dia melihat Zuo Fan, dia hanya merasa tidak berdaya terlepas dari semua yang dia lemparkan pada anak itu. Selain itu, dia memiliki perasaan yang mengganggu bahwa semua gerakannya berada dalam perhitungan Zuo Fan. Zuo Fan memainkannya seperti biola, meninggalkannya tanpa sedikitpun martabat. Ketakutan yang dia miliki adalah yang terburuk yang pernah dia rasakan. Terkekeh, Zuo Fan mengejek lagi, Penatua ketujuh, aku ingin tahu, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan kepada aku beberapa bulan yang lalu di Pegunungan Albis? Melawan kekuatan sejati, semua skema diperdebatkan. Petik dua, mata Yuguiki melebar, jantungnya berdebar kencang, dan perasaan tidak enak merayapi punggungnya. Hari ini, aku melemparkan garis ini kembali kepada kamu. Menyeringai, Zuo Fan menunjuk ke langit, hanya dalam satu gerakan, aku akan memiliki kamu kepala. Omong kosong, kamu Guiki tidak tahan lagi dan membentaknya. Dia sekarang menyadari, tujuan akhir Zuo Fan kali ini adalah balas dendam terhadapnya sementara dia hanya menyelamatkan Sui Ning Siang secara sepintas. Sejak Zuo Fan muncul, dia memukul wajah lelaki tua itu di setiap sudut, untuk menunjukkan kepadanya betapa tidak bergunanya julukan Insidious Demon di hadapan kekuatan sejati. Kecerdasan aku menggelikan ketika berhadapan dengan kekuatan mentah. Kecerdikanku gagal untuknya. Zuo Fan ingin menghancurkan harga dirinya sebagai orang yang berbahaya untuk mati kesakitan. Anak yang mengerikan, jauh lebih buruk daripada Yu Guiki. Jian Sui Feng merasa diliputi keterkejutan. Dia bahkan lebih menakutkan dari Zuge Chang Feng. Pemikiran ini membantu Jian Sui Feng memahami tindakan Zuo Fan sejauh ini. Tidak diketahui apakah dia suatu hari akan menjadi teman atau musuh. Mengamatinya sekarang adalah yang terbaik. Mengabaikan tatapan di sekitarnya, Zuo Fan menatap Yu Guiki dengan gembira di matanya. Mungkin semua pembudidaya iblis paling bahagia dalam pergolakan pembantayan. Zuo Fan tertawa. Kamu Guiki, sudah siap. Saatnya kamu melihat seperti apa kekuatan sebenarnya. Dia melompat saat berikutnya. Bam! Dia menembak Guiki seperti roket untuk kamu. Yu Guiki menyerang dengan rantai Yin yang miliknya. Tetapi dengan kepakan sayapnya, Zuo Fan menyelinap melewati mereka. Yin yang chains bahkan tidak bisa menyentuhnya dan dia sudah meninju Yu Guiki. Hahaha, mengerti. Yu Guiki tertawa dan rantai hitam putih terbang di dada Zuo Fan. Tapi Zuo Fan hanya berkata, Oh, jadi kamu punya satu set rantai selain dua rantai itu? Tapi kenapa? Dengan kekuatanku, semua rencanamu bisa diperdebatkan, termasuk semua yang kamu sembunyikan sejauh ini. Mata Zuo Fan bersinar dan cahaya kemasan terbang dari tubuhnya. Itu adalah bayi darah setelah disempurnakan dengan pasir berlian. Bayi darah, yang sebanding dengan harta iblis kelas lima, dibebankan pada rantai hitam dan putih. Rantai itu tidak bisa bertahan sedetik pun saat blut infan merobeknya bersama dengan lengan Yu Guiki. Yu Guiki terkejut menemukan bahwa cahaya kemasan, yang melewati telinganya, telah mengambil tidak hanya rantai tetapi juga lengannya. Dia baru sekarang terbangun dengan validitas kata-kata Zuo Fan sebelumnya, sedemikian rupa sehingga kekuatan bayi darah membuat Yu Guiki takut. Dia tidak punya waktu untuk merasakan kehilangan lengannya ketika pukulan Zuo Fan tepat di wajahnya. Sialan, kamu pikir kamu bisa membunuhku dalam satu gerakan? Dia tahu kematiannya disegel, tapi dia tidak akan membiarkan Zuo Fan menentukan bagaimana dia meninggal. Atau dia benar-benar tidak akan pernah beristirahat di akhirat. Satu-satunya alasan dia masih bertarung adalah untuk kehormatannya. Wos, harta karun iblis kelas 3 Tuatit Needle terbang dari lengan bajunya menuju tinju Zuo Fan. Selama dia menghentikan tinjunya, dia tidak akan mati dalam satu pukulan. Begitulah kejayaan pikiran orang bijak nomor satu di lembah neraka setelah bertarung dengan iblis yang sama berbahaya. Zuo Fan ada di sini untuk memastikan dia akan ditinggalkan tanpa sedikitpun kehormatan. Pukulan itu masih bergerak tanpa ragu, bertemu dengan jarum bengkok, menuju kegembiraan dan harapan Yu Guiki. Tetapi suara tajam yang dihasilkan dari kontak itu mengungkapkan bahwa jarum bengkok patah menjadi dua. Tinju itu tidak terpengaruh sedikitpun saat menancap di dada Yu Guiki. Yu Guiki menyaksikan dengan ngeri dan bergumam, monster macam apa kamu ini? Huh, aku tidak keberatan memberitahumu. Tubuhku sekuat harta iblis kelas lima. Milikmu hanya harta iblis kelas tiga. Dan kenapa aku begitu aneh? Mata Zuo Fan berkilat saat dia mengingat penderitaan dan siksaan tak berujung yang harus dia alami. Bukankah ini semua salahmu? Tanda tanya petik dua. Mengaum, Zuo Fan melemparkan tinjunya dan melemparkan Yu Guiki ke tanah, menghancurkan beberapa bangunan. Darah mengalir dari mulut Yu Guiki saat dia melihat Zuo Fan di udara dengan kaget dan kehilangan. Bagaimana perubahan aneh kamu ada hubungannya dengan aku? Dengan pemikiran terakhir ini, kepala Yu Guiki melorot dan menghembuskan nafas terakhir. Matanya terbuka lebar, tidak pernah menemukan kedamaian.